Halo girls, di video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian gimana caranya menghilangkan bekas luka atau menghilangkan bekas digitan serangga Nah kali ini bahannya tuh sederhana banget, cuma satu bahan doang yaitu adalah buah mengkudu Sebenernya nyari buah ini tuh rada susah karena buah ini tuh gak dijual di pasar atau gak dijual di supermarket Jadi kalau kalian mau cari buah mengkudu itu, kalian bisa nitip sama tukang jamu atau biasanya ada di rumah-rumah gitu Jadi kalian coba tanya ke tetangga kalian apa mereka nanam buah mengkudu ini Sebenernya buah yang aku pegang ini tuh buahnya belum mateng, buah mengkudunya belum mateng karena warnanya tuh masih hijau gitu Jadi yang kalian pake itu adalah buah mengkudu yang warnanya tuh udah gak begitu hijau dan warnanya tuh kayak rada keungu-unguan gitu Buahnya tuh kayak gini, baunya tuh gak enak, cuman ini adalah buah yang mempunyai khasiat yang sangat banyak Nah sebelumnya aku mau bacain dulu ke kalian apa kandungan yang terdapat dalam buah mengkudu itu yang bisa menghilangkan bekas luka kalian Nah disini aku udah catetin yaitu mengandung apa aja Jadi buah mengkudu yang termasuk ke dalam family Rubicae ini terkenal dengan seribu khasiatnya Yang tentunya berguna untuk melawan kuman karena mengandung senyawa antraquinone dan copeletin Yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan anti parasit Tuh, jadi ini bagus banget buat kalian yang punya luka yang lumayan lama sembuhnya Jadi kalo kalian pake buah mengkudu ini, kalian bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat dari kulit kalian mungkin Dan menurut aku karena ini antibakterial, jadi bagus banget buat kalian yang punya jerawat Jadi kalo kalian emang tahan banget sama baunya, kalian bisa pake buah mengkudu ini sebagai masker di muka kalian Karena pastinya bakal bagus banget untuk kalian yang punya kulit berminyak dan berjerawat So kalo kalian pengen tau gimana caranya, just keep on watching sub indo by broth3rmax Nah, aku lebih memilih menghaluskan buah mengkudonya ini manual aja, pake garpu gitu Karena kalo misalnya kalian pake blender itu, kalian harus kasih air gitu kan Kalo menurut aku, nanti hasilnya akan kurang maksimal Makanya aku lebih suka ngancurin ini pake garpu aja atau pake sendok gitu Atau kalo kalian punya food processor yang tanpa harus menambahkan air atau cairan gitu Kalian juga boleh pake itu Yang terpenting adalah kalian harus tidak mencampur apapun ke dalam burung tubuh ini Karena sekarang aku lagi gak ada bekas luka, jadinya aku mau pake di tangan aku yang baru aja digigit nyamuk nih Masih gatel gitu, masih merah Coba kita pakein ya Kita ambil sedikit Ini, pakenya sih secukupnya aja, gak usah terlalu banyak Nah, kalian taro kayak gini Lalu selanjutnya tinggal kalian diemin buah mengkudu ini di kulit kalian 15-20 menit Nah, setelah 15-20 menit, kalian bisa bilas dengan Anduk heel, terus yang kalian celupin ke air anget Jadi bilasnya pake air anget, terus abis itu kalian tepuk-tepuk gini aja Jangan dipakein sabun sampai kalian nanti mandi Ini dia hasilnya Tadi bekas gigitan nyamuk aku itu ada di... Gak tau, lupa Pokoknya dia udah gak kemerahan Oh, disini nih Ini bekas gigitan nyamuk aku tadi, dia udah gak kemerahan tapi masih benjol gitu Masih nongol, tapi udah gak kemerahan Peralatan ini bisa kalian lakukan setiap hari Maksimal itu sehari 1 kali Nah, segitu dulu tips dari aku Semoga membantu Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like atau jumpolnya Terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke temen-temen kalian Komen juga di bawah tips apa lagi selanjutnya yang kalian pengen tau dari aku Jangan lupa juga untuk subscribe Karena subscribe keberlangganan itu gratis Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya Bye! Sub indo by broth3rmax